Intro Ya, saudara sebagian masyarakat menyambut gembira penambahan satu hari libur in black hingga Senin pekan depan. Namun ada juga yang menganggap biasa saja karena tetap bekerja. Imlek atau Perayaan Tahun Baru Cina tahun ini jatuh pada tanggal 22 Januari. Namun pemerintah resmi menetapkan hingga tanggal 23 Januari 2023 sebagai hari cuti bersama untuk merayakan Imlek. Tampak salah satu tempat wisata pekan baru ahad pagi dipenuhi masyarakat yang menghabiskan waktu libur. Terkait penambahan ini ada masyarakat yang menyambut gembira seperti pedagang yang berharap pengunjung semakin ramai. Namun ada juga yang menganggap biasa saja karena tetap bekerja. Pemayang ditambah senang lah kan jadi pembeli ramai. Saya kak berharap cuti atau libur itu lebih banyak. Iya, kalau pemayang liburnya semingguan kan enak jadi ramai orang masuk, ramai orang beli. Saya kak bisa liburan bareng-bareng sama keluarganya. Kalau di tempat wisata kayak gini biasanya lebih rame kayaknya? Iya. Biasanya semuanya. Oke, kenapa biasa saja? Ya nggak gitu-gitu aja nggak ada yang dulu. Fresti Bosea dan Randi melaporkan.